Terima kasih Anda masih bersama kami di AINews Today, Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadima Karim, berjanji akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Ya, adapun peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan juga tergolong mampu. Mendikbud, Nadima Karim berjanji akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Pernyataan ini disampaikan Nadim saat mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR RI selasa siang. Nadim berkomitmen akan mengevaluasi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak wajar. Menurutnya peraturan UKT baru berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa lama. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar yang beringkat ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini beriaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Sebelumnya gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri. Mereka memprotes kenaikan UKT yang dinilai memeratkan mahasiswa. Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia menggelar protes hingga mengeruduk kampus, muntut agar uang kuliah tunggal diturunkan. Tim Ibutan Ainews, Mampur.